Hai balik lagi di channel aku estrujaya yuk masuk halo jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian pemakaian tiga skincare avoskin terbaru disini tuh skincarenya pertama ada facial cleansernya yang natural sublime yang kedua dia ada serum ini serum yang niacinamide dan cica yang ketiga dia ada sunscreennya jadi kita langsung aja mulai semua reviewnya avoskin natural sublime facial cleanser hadir dengan melakukan reformulasi kandungan dari produk sebelumnya yaitu Alevera facial wash dia mengandung marula oil kala extract kaktus extract niacinamide dan pentafitin untuk memberikan efek lembab mencerahkan dan menjaga skin barrier produk ini membersihkan kulit secara optimal tanpa meninggalkan kesan kulit kering aman digunakan untuk semua kondisi kulit dengan minimal ingredients facial cleanser ini dapat digunakan untuk usia mulai dari 15 tahun netonya ada 100 mili alkohol free sls free paraben free silicon free no animal testing clean and minimal ingredients dia juga memiliki low pH jadi pH nya itu adalah 4,8 sampai 6,5 facial cleanser dari avoskin ini netonya ada 100 mili dan dia juga sudah berbepom warna dari facial wash ini dia berwarna bening teksturnya itu gel tapi gel yang padat dan ada sedikit kesan ringan dan licin tapi itu lembut banget dia itu tidak ada aroma karena memang tidak mengandung fragrance ini adalah serum dari avoskin yaitu avoskin your skin bay niacinamide 12% dan centella asiatica brightening dan hydrating serum ini adalah serum terbaru dari avoskin dengan niacinamide 12% yang berfungsi optimal sebagai booster untuk mencerahkan kulit memudarkan dark spots anti acne anti aging dan melembabkan kulit dipadukan dengan ekstrak centella asiatica sebagai anti-inflammatory agent yang juga efektif berfungsi sebagai one healing atau penyembuh luka perpaduan keduanya menghasilkan serum yang efektif untuk menjaga kulit cerah maksimal terhidrasi terhindar dari masalah jerawat dan iritasi serum ini bisa digunakan mulai dari usia 15 tahun ke atas serum ini juga vegan dan cruelty free untuk ingredientsnya dia tidak mengandung parfum tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung paraben warna dari serum ini adalah bening teksturnya tebal padat ini kurang lebih seperti aloe vera gel tapi versi yang lebih padatnya lagi untuk aromanya dia tidak ada aroma karena memang tidak mengandung fragrance ini adalah sunscreen avoskin yaitu avoskin the great shield sunscreen netonya ada 5 mili sunscreen ini adalah sunscreen dengan SPF 50 PA++++ yang berfungsi optimal untuk menjaga kulit dari efek buruk paparan sinar UVA dan UVB dilengkapi dengan kandungan zinc oxide niacinamide centella asiatica dan vitamin C yang berfungsi untuk menenangkan kulit meminimalisir efek buruk paparan polusi dan aman untuk kulit sensitif sunscreen ini dapat digunakan untuk usia mulai dari 15 tahun warna dari sunscreen ini adalah warna putih teksturnya dia cukup padat waktu di blend dia tuh white case nya sangat kuat aromanya tidak ada untuk sunscreen ini ingredientsnya dia tidak ada parfum tidak ada paraben tapi aku masih ada lihat beberapa alkohol di sini nah ini aku udah selesai pakai facial cleanser nya hasilnya muka aku itu jadi halus banget karena teksturnya gel dia itu juga melembabkan dan gak bikin kering ketarik sama sekali ini halus banget ada glowingnya dikit dan ini finishnya matte sekarang aku lanjut pakai serumnya ini serum yang avoskin yang niacinamide dan cica aku pilih yang ini karena muka aku itu waktu itu lagi jerawat dan kemerahan jadi aku pilih yang ini ini aku udah pakai udah segini serum ini dia itu teksturnya itu bener-bener kental dan tebal jadi kalian cukup ini aku gak kenain ke mukaku ya nih kalian cukup pakai segini untuk satu muka ini tuh kayak kalian lagi pakai aloe vera gel ini karena tadi abis pakai facial cleanser nya waktu aku olesin muka aku jadi halus banget rasanya walaupun dia kental pas di blend itu dia agak ada licin dikit kayak aloe vera gel gitu deh intinya dan jangan takut dia itu walaupun teksturnya kental dan terlihat berat tapi ini tuh bisa meresap ke muka kita beberapa waktu kemudian jadi penyerapannya tuh bukan tipe yang lama-lama banget hasilnya di muka, muka itu kelihatan lebih glowing ini dalam proses penyerapan kalau di gini-gini ada lengket tapi dikit dan ini tuh kalau dipegang tuh udah udah menuju 95% matte jadi mungkin tekstur awalnya itu buat kita pikir kayaknya ini lama banget meresap atau bikin berminyak banget enggak, ini bener-bener mirip aloe vera gel gitu menurut aku pribadi ya penyerapannya juga gak terlalu lama tapi jangan pakai kebanyakan nanti bisa terlalu berminyak satu pump yang kayak tadi aja bisa untuk muka dan leher ini mukaku memang kayak gitu ya ada part yang agak gelap dan ada banyak banget uratnya nah sekarang si serum avoskin ini dia udah meresap di muka aku memang kelihatan glowing tapi kalau dipegang ini udah matte ya dan sekarang aku bakal pakai avoskin yang sun shield ini sunscreen ini yang netonya paling kecil aku harus hati-hati makanya udah dua kali aku pakai ini terus agak berdaki ya aku pakai dulu di sebelah ini tuh agak padet teksturnya dia itu cepat meresap terus kalau misalnya kalian mau tambahin dia bakal jadi kayak daki-daki gitu udah harus hati-hati nah jadi aku udah selesai pakai skincare dan udah makeup sekarang aku bakal bahas hasil VS claim dan hasil tambahan yang aku rasakan semenjak aku pakai 3 skincare avoskin ini pertama kita mulai dari facial cleansernya membersihkan kotoran debu, minyak dan menghilangkan makeup menurut aku pribadi ini memang benar tapi kalian jangan lupa double cleansing setiap hari jadi pakai water atau cleansing balm dulu baru kalian pakai facial wash ini jangan kalian pakai ini doang yang kedua mengandung pentavitin dan marula oil untuk melembabkan wajah aku pribadi setuju karena waktu aku pakai facial cleanser dari avoskin ini dia matte tapi matte nya itu membuat kulit jadi super halus dan beberapa lama kemudian nanti kulit kita itu akan lembab jadi ini tuh gak ada rasa kering ketarik sama sekali mengandung niacinamide untuk mencerahkan kulit aku juga setuju banget kalian bisa lihat tadi sebelum dan sesudah aku cuci muka mukaku itu jadi lebih segar dan kelihatannya memang lebih cerah dan dia juga bisa bikin kulit itu jadi kelihatan halus banget dapat digunakan segala jenis kulit wajah aku pribadi setuju karena menurut aku dia itu ringan banget bahkan kulit berminyak pun menurut aku bisa pakai karena hasilnya itu unik banget kalian dapat kulit yang matte yang halus tapi nantinya itu dia akan lembab dan ini juga no alcohol no fragrance no animal testing jadi untuk kulit sensitif ini bisa juga ada beberapa tambahan tentang facial cleanser ini yang pertama dia itu ada berbusa tapi busanya itu bukan busa yang banyak banget dan dia itu waktu dibilas ada sensasi licin tapi sensasi licinnya itu dikit banget nah yang kedua aku bakal bahas hasil VS claim dari serum Avos skin ini yang your skin bay niacinamide 12% dan centella asiatica mencerahkan kulit aku setuju karena waktu aku pakai serum ini memang setiap aku bangun pagi itu memang kulit itu terlihat lebih cerah karena dia ada niacinamide yang tadi menjaga kulit tetap kencang dan sehat menurut aku sih ini harus dilihat lebih jauh tapi kalau aku bangun pagi setiap aku pakai ini itu memang hasil muka lebih bagus aja kelihatannya lebih segar lebih ada glowingnya gitu mengurangi kemerahan aku berasa banget karena waktu itu aku kan habis jerawatan dan ada beruntusan dan itu ada kemerahan kalau aku pakai ini paginya itu tuh langsung muka aku rata semua warnanya jadi kemerahan di bekas jerawat disini maupun disitu itu semuanya itu menjadi lebih calming jadi lebih tenang dan kemerahannya tuh gak terlalu merah banget meskipun ada kemerahan tapi dia itu berkurang-berkurang kalau misalnya aku pakai ini jadi kemerahan itu benar karena centella asiatica yang tadi sih aku rasakan itu untuk meredakan peradangan juga mengurangi tampilan pori-pori aku pribadi cukup setuju dengan ini setiap aku pakai ini bangun tidur pori itu lebih keisi melindungi dari dampak buruk sinar matahari itu bekerja dari dalam merawat kulit pasca jerawat aku juga pribadi setuju karena memang aku beli ini habis muka aku waktu itu jerawat dan ada kemerahan dan ini benar-benar meredakan beruntusan dan juga kemerahan jadi kalau untuk kurangin beruntusan secara cepat aku pribadi sih gak merasakan hal itu menenangkan muka yang habis jerawatan kemerahan jadi ini tuh lebih kerja disitu mencerahkan jadi itu tuh lebih fokus disitu sih hasilnya ada beberapa tampahan juga tentang serum Avoskin ini kalian pakai ini satu pump saja sudah cukup untuk wajah dan juga leher karena kalau misalnya kalian pakai kebanyakan misalnya dua pump itu kan tebal banget itu kalian bisa berminyak banget mukanya itu kalau di pengalaman aku jadi satu pump aja itu udah cukup banget dan ini memang kelihatannya tebal tapi dia itu cepat meresap ke kulit cuman hitungan beberapa menit mulai matte dan glowingnya itu ada banget di muka kita jadi jangan takut ini meresapnya lama enggak ini meresapnya cepat kok yang ketiga menurut aku ini tuh melembabkan banget kulit kita dan menurut aku pribadi melembabkan dia itu kalian gak apa-apa gak pakai moisturizer kalian pakai ini aja udah cukup aku pakai ini aku gak pernah lagi pakai moisturizer aku cuma pakai ini aja nah kalau untuk jerawat misalnya aku ada jerawat disini sini aku ada jerawat yang merah yang baru muncul merah kalau aku pakaikan serum ini besok pagi jerawat yang tadi tuh udah ada nanahnya gitu jadi menurut aku selama pengalaman aku ada jerawat aku pakai ini dia tuh kayak mempercepat proses jerawat itu untuk mateng dalam satu malam dia bisa buat jerawat yang belum ada nanah besoknya tuh langsung ada nanah yang bisa pecah gitu itu yang aku alami sih jadi ini mempercepat untuk kelarin proses jerawat itu kalau kalian mau pakai sunscreen kalian lebih baik tunggu dia meresap dengan sempurna karena kalau gak sempurna meresap masih ada agak lengket-lengket dikit kalian pakai sunscreen diatasnya tuh agak susah di blend bisa jadi agak ada putih-putih daki-daki itu pengalaman aku ya jadi tunggu dia sampai matte dulu nah selanjutnya untuk sunscreen ini ini sunscreen SPF 50 PA++++ dia mengandung centella asiatica niacinamide vitamin C dan zinc oxide dia memang kalian bisa lihat tadi white castnya itu sangat kencang dan putih-putihnya itu kelihatan banget nah aku mau bilang disini kalau misalnya ya tugas sunscreen pasti melindungi muka kita dari peparan sinar UVA UVB tekstur sunscreen ini menurut aku itu enak tapi untuk aku blend ini mungkin tergantung ya tapi kalau aku tuh kadang-kadang kesusahan untuk blendnya karena dia itu menurut aku cepat kering jadi kalau misalnya kalian pakai sunscreen ini kalian taruh dulu di tangan kalian blend dulu satu sisi jangan langsung totol-totol-totol-totol pengalaman aku disini-sini-sini kalau kalian totol itu langsung kering pas di blend biasa ada daki-daki putih gitu dari sunscreen ini jadi tadi aja itu udah meresap tapi aku mungkin blendnya kurang baik dia itu berdaki-daki disini disini juga jadi menurut aku sunscreen ini tuh kalian harus blend dengan cepat tapi untuk teksturnya segala macam menurut aku ini tuh kayak kalian lagi pakai tone up cream kayak ada coverage jadi buat muka tuh lebih cerah jadi perlu belajar lagi untuk ngeblendnya hasil tiga skincare ini di muka aku yang pertama itu kelembapan terjaga yang kedua muka jadi cerahan yang ketiga dia bener-bener mengobati muka yang pas aja rawat jadi kemerahan semua muka kita tuh lebih di calming lebih ditenangkan dan yang keempat dia itu juga memperhalus tekstur kulit jadi jauh lebih halus lebih matte dan lebih cerah yang kelima memberikan efek glowing juga yang keenam dia juga bisa menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari menurut aku tiga-tiganya bagus tapi menurut aku aku shock banget dan aku suka itu adalah facial cleansernya jadi kalau kalian baru pengen coba facial cleanser kalian coba yang avoskin ini enak banget serumnya juga enak banget kalian bisa pilih banyak varian dan ini untuk sunscreennya ada yang besar juga netonya kalian bisa pilih yang besar harga saya 30 mili nah ini untuk harganya aku bakal tulis di atas kalau nggak salah serum 139 ribu sunscreen kayaknya 100 ribu atau berapa ya kalau yang kecil 50 ribu kayaknya kalau yang untuk facial cleanser 109 ribu kalau nggak salah nah jadi segitu aja review aku hari ini semoga ini bermanfaat untuk kalian like kalau kalian suka komen kalau ada serangan kritik untuk bangun channel ini subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke bye 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 bye